Intro Viral wanita ini bongkar tabungan uang koin di dalam sumur, ditabung 2 tahun hasilnya capai jutaan. Viral di media sosial, seorang wanita yang membagikan video bongkar tabungan alias jelengan uang koin di dalam sumur. Tak main-main, jelengan uang koin yang ditabung selama 2 tahun di dalam sumur ini bahkan menghasilkan uang mencapai jutaan rupiah. Menabung uang receh lama-lama pasti akan banyak, apalagi kalau menabungnya rutin, tentu suatu saat akan jadi sebuah harta karun, seperti sebuah video yang baru-baru ini viral. Namun biasanya, orang-orang umumnya menabung uang koin di dalam sebuah jelengan, galon air hingga drop. Namun berbeda dengan wanita satu ini, ia menabung uang koin di dalam sumur. Hal tersebut dibagikan pemilik akun TikTok at aku0.9 hingga kini, Sabtu 16 Juli 2022, videonya menjadi viral di media sosial, karena dinilai berbeda dari yang lainnya. Melalui video berdurasi kurang satu menit tersebut, si pengunggah video memperlihatkan tumpukan uang koin yang telah dikeluarkan dari dasar sumur. Uang koin tersebut dibungkus dengan plastik es lilin agar tidak tercaya-caya saat dimasukkan ke dalam sumur. Saat dikeluarkan, bungkusan uang koin itu tampak sebagian sudah menghitam pelantaran terkena tanah dari dasar sumur. Sementara dengan bantuan tali dan tangga, tampak seorang pria turun ke dasar sumur mengambil satu persatu bungkusan uang koin yang masih tersisa. Ada juga seorang nenek dari keluarga si pengunggah video yang tengah membersihkan uang koin tersebut. Sebut si pengunggah video mengatakan, jika uang koin tersebut ditabung di dalam celengah sumur selama dua tahun lamanya. Usai uang koin dibuka dari bungkusan plastik es lilin lalu dibersihkan, pemilik uang lantas mendukarkannya ke bank terdekat. Usai dihitung, ternyata jumlah uang koin tersebut mencapai jutaan. Meski tidak disebutkan berapa nominalnya, namun pemilik akun memperlihatkan tumpukan uang 50 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah. Uang tersebut diperkirakan lebih dari 3 juta rupiah. Dalam video lainnya, warganet mempertanyakan apakah uang koin tersebut tidak berkarat usai direndam di dalam sumur, apalagi dalam waktu yang cukup lama. Melalui video lainnya, pengunggah video memperlihatkan detail bungkusan uang koin dari dalam sumur. Memang sekilas tampak ada uang koin yang berkarat dan ada pula yang tidak berkarat. Meski begitu, uang koin tersebut tetap bisa ditukarkan ke bank. Hingga kini, video menabung uang di celengan sumur telah disaksikan lebih dari 750 ribu kali tayangan. Banyak netizen yang berkomentar di sana, ada pula warganet yang mengapresiasi jika menabung uang di dalam sumur sebagai salah satu cara agar uang tersebut tidak diambil dalam waktu yang ditentukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!